Halo Omro, Piala Pasundan tinggal menghitung hari Satu minggu, dua minggu, kayaknya kurang dari minggu Persiapan demi persiapan sudah kita laksanakan 90% semua sudah clear Omro Tinggal kita tunggu kedatangan Omro semua di Piala Pasundan Di Piala Pasundan kali ini berbeda dengan lomba-lomba lain Kita lomba di era pandemi Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi Ini untuk kebaikan Omro semua Nah, hari ini, di video kali ini Kita kupas apa aja persyaratan lomba di Piala Pasundan Kebetulan hari ini ada Sekjen RGN dan sekaligus ketua pelaksanaan lomba Piala Pasundan Tomaset! Ya, siap om Ini kita lomba Piala Pasundan di era pandemi Iya, benar Pasti segala ketentuan dan persyaratan wajib kita tempuh Tempuhnya? Iya Soalnya lomba Pasundan ini menghadirkan peserta banyak Om Aset Betul, betul Nah, apa aja sih persiapan Om Aset yang harus kita lalui ini dengan pihak lanut dan gugus COVID-19? Silahkan Om Aset Begini Om Priyo, pada dasarnya Beberapa bulan yang lalu kita di info pihak lanut Karena terkait dengan pandemi, lomba ini harus bergeser bulannya, kita ambil kesepakatan di tanggal 11 Oktober Nah Mengingat di saat, kondisi saat ini masih dalam kondisi situasi pandemi Biaya Lanut juga mengimbau untuk lebih mengekstrakkan protokol kesehatan Bagi seluruh kecamannya yang datang di Belafah Sundan Oke Wajib apa aja? Salah satunya kita akan Dari pintu masuk, kita akan coba cek suhu badan dengan termogan Itu akan kita sediakan 6 titik pengecekan suhu badan melalui termogan Berikutnya kita juga sediakan tempat untuk cuci tangan Ada 15 titik disitu 15 titik tempat cuci tangan Kita juga himbau buat teman-teman yang ingin masuk ke area lapangan lomba Atau datang dari luar masuk ke area lomba Pak Sundan Itu harus, ini wajib Om Wajib memakai masker Oke Bawasannya bila Anda tidak memakai masker atau tidak bawa dari rumah Silahkan cari masker dulu di luar Jadi datang masuk ke lapangan lanut itu Anda sudah siap Peserta sudah siap dengan salah satu protokol kesehatannya harus bermasker Wajib memakai masker? Wajib memakai masker itu Itu hal penting Karena kita ingin menerapkan protokol kesehatan ini di lomba burung Kita jalankan semua Terus di satu sisi kita juga konsep lapangan Gimana konsep lapangan? Ini yang lebih menarik Lebih menarik Dan mungkin ini akan menjadi satu acana baru di lomba dunia burung Kita akan menerapkan dua ring pagar Yang satu ring pagar untuk pemain hanya 72 orang yang bisa masuk disitu Berarti satu burung satu orang? Satu burung Satu tiket satu orang? Satu tiket satu orang Ini untuk Karena memang protokol dari lanut Selalu harus social distancing di arena lomba kita Oke Selebihnya penonton ada di ring dua Ring dua Ring dua yang dekat dengan kuliner um Jadi bagi teman-teman nanti yang merasa capek atau panas dari ring dua bisa langsung menuju ke stand kuliner Stand kuliner Yang menunggu di luar Jadi penerapan pola ini akan kita jalankan di Piala Pasundan Segala persiapan dari persiapan perasa ranah untuk protokol kesehatan dan Sistem dari mencegah bergesak-gesakan antar pemain itu juga kita lakukan disitu Oke Hanya satu tiket yang boleh masuk di lapangan Jadi penonton yang bawa burung itu yang boleh masuk Boleh masuk Yang tidak bawa burung tidak boleh masuk Jadi om bro poinnya adalah satu tiket Satu burung satu orang boleh menggantang Yang lainnya di ring dua Karena lomba Piala Sundan ini terselenggara Karena ada kepastian protokol kesehatan yang harus wajib dilaksanakan Nah om bro kita lihat Om Asep Kita lihat di layar monitor Nah seperti apa presentasi dari pihak kita Kita ke pihak lanutnya Itu untuk dan peserta lomba Sebenarnya ini adalah konsep protokol kesehatan Yang kita presentasikan di gugus covid Pihak lanut kemarin Salah satunya menyediakan tempat cuci tangan Di setiap sudut lapan lomba Kemudian ada menyediakan pengecekan suhu tubuh Dan handset laser di setiap pintu masuk lokasi lomba Memasang tanda jaga jarak di lokasi lomba Nah ini pentingnya tiket tadi ya Ya ini berkaitan dengan ring tiket Ya oke ring satu Satu tiket Satu orang yang boleh menggantang Dan boleh masuk Oke lanjut Terus kita juga akan menyediakan banner Banner di beberapa titik Himbauan untuk selalu mentaati protokol kesehatan Selain jaga jarak Kita juga akan himbau masker Jangan sampai dilepas Oke oke Betul betul Lanjut Panitia, juri, peserta media Dan seluruh elemen yang ada disitu Wajib menggunakan masker Oke lanjut Lagi Nah ini layout titik protokol kesehatan Lapangan lomba burung Piala Pasundan Betul Gimana om masak ini Ini adalah salah satu layout Di salah satu sudut lapangan om Sebetulnya kita ada beberapa layout Cuma kita hadirkan di titik pusat lomba kita Kita tandai warna kotak biru ini Sebagai tempat cuci tangan Titik untuk cuci tangan ya Jadi peserta masuk dari pintu masuk Sudah disediakan tempat cuci tangan Dan pengecekan suhu badan Pengecekan suhu badan Ditandai dengan lingkaran warna merah Oke disitu titik pengecekan suhu badan Dan untuk menuju ke lapangan Pintu masuk lapangan stand kuliner Dan tempat peserta Termasuk ke stand ticket Ini kita sediakan tempat cuci tangan juga Jadi kita sebar Tempat cuci tangan ini kita sebar Di beberapa titik Di lapangan lomba burung Pasundan ini Begitu untuk layout pertama kita om Oke siap Lanjut lagi Nah ini apa layout titik protokol kesehatan Apa lagi nih om Ini di elemen 2 om Menuju ke parkir Di parkir pun kita sediakan Tempat cuci tangan Iya betul sekali Tempat cuci tangan kita sediakan Jadi tempat cuci tangan ini yang kita sebar Ada 15 titik di titik-titik yang sekiranya menjadi kerumunan teman-teman peserta Betul Dan mudah diakses Oke oke Om Bro tadi presentasi tentang lomba Pasundan sudah dipaparkan oleh om Asep Selaku ketua pelaksana lomba Pasundan Nah om Bro di piala Pasundan ini adalah ajangnya silaturah ini Saya tidak melarang kalian berkumpul Tapi 3M itu harus wajib dipenuhi om Bro 3M itu seperti apa? Mencuci tangan Masker Dan jaga jarak Kalau om Bro ingin ngobrol-ngobrol maskernya dipakai Biar aman Biar untuk om Bro semua Berangkat aman pulang aman Asep Apa lagi yang harus dipenuhi untuk peserta lomba ini? Kalau saya mengimbau Mengimbau bagi teman-teman Karena ini lombakan atmosfernya tinggi Iya betul 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 Bisa dari pasundan ini bahwa daya Daya magnet sendiri Bagi kicau mania di pusat lara ini Genaraan kolosal tiap tahun yang ada dipadu Iya benar sekali Kita harap bagi teman-teman bahwasannya dari pelayanan kami Ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas Kita fasilitasi Teman-teman Silahkan boleh bertanya Oke Tapi jangan Langsung saja secara Menjadi kerumunan Iya betul betul Jika menjadi kerumunan Itu akan Protokol kesehatan kita akan Hancur Hancur ya Tidak terpenuhi Betul sekali Selain bagi teman-teman yang kurang Berkenan dengan bahwasannya Dan juga bagi teman-teman yang Menang di lomba bum Euforianya Jangan terlalu berlebihan Karena kita di tengah pandemi Euforianya jangan terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Lari-lari selaluan Jangan Jangan Ucapkan puji syukur saja kepada Tuhan yang baik Setahu ya Jadi tidak usah lari Euforianya terlalu heboh Karena kita lomba di tengah pandemi Kita harapkan Kita tetapkan protokol secara pribadi Di masing-masing Dan kita sampai rumah Jangan lupa juga Bersihkan diri Sebelum kita Bersihkan diri Sebelum kita Bersihkan diri Bagus om Poin bagus Untuk om bro semua Untuk menjaga kesehatan Seperti tadi saya bilang Datang selamat Pulang pun selamat Om bro Lomba di tengah pandemi Benar-benar susah Dari perizinan Dari penyelenggaraan Semua perseratan Dari gugus Ataupun dari instansi Covid itu sendiri Banyak mempertimbangkan Untuk menyelenggarakan Piala Pasundan Jadi om bro yang datang Jangan usah lomba Piala Pasundan ini Patuhi protokol Covid-19 Demi kenyamanan Dan Keselamatan Om bro semua Mudah-mudahan Pandemi ini Segera selesai Biar lomba ke depan Makin mudah ujinnya Dan lomba-lomba bergensi Makin Banyak Jadi bisa menjadi Ajang silaturomi Yang lebih enak Dan Nyaman lagi om bro Oke Kita tunggu teman-teman Kicomania Di Biala Pasundan 11 Oktober Oktober 2020 Dan bagi teman-teman yang Profisi tingkat om bro Iya Batas waktunya kemana masak? Kita kasih kesempatan Sampai besok hari Selasa tanggal 6 Oktober 6 Oktober Selasa depan Selasa depan Oktober Jadi Profisaran tiket akan kita tutup Tanggal 6 Oktober 6 Oktober om bro Tiket ditutup Bila tidak transfer Kita masukkan Daftar tunggu Perlu diketahui juga Om bro Ini luar biasa Daftar tunggu kita Di Biala Pasundan ini sudah Mengejak angka 300an Daftar tunggu itu Daftar tunggu Sementara pesanan tiket Sudah 900 lebih nama yang Masuk di pesanan tiket Oke Luar biasa Iya Makanya Tanggal 6 Bila nanti 6 Oktober Belum selesai melakukan Pembayaran Sudah om Geser Geser Masuk ke daftar Daftar tunggu Oke Siap Om bro Demikian video tentang Presentasi Piala Pasundan Jangan lupa Saya ingatkan lagi Patuhi aturan protokol Kesehatan om bro Biar lombanya Berjalan lancar Tertib dan Aman buat om bro Om bro Terima kasih dan Salam Excellent Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati